Pemirsa, selamat datang di YouTube channel saya, Romira FileMind. Dan saat lagi saya akan bereksperimen menggunakan fobia dan asal mula dari fobia ini seperti apa. Jadi ikuti perjalanan saya. Eh, itu siapa ya? Hah? Itu siapa ada? Eh, itu Pak, ya. Oh, yang bisa. Cathy, Endita, apa kabar? Oh, ketemu di sini? Iya. Aku lagi syuting YouTube. Oh, syuting juga. Namanya tentang fobia. Eksperimennya sederhana kan, tapi konfirmasi dulu nggak ada rekayasa ya? Iya, tidak ada rekayasa di sini. Tiap orang kan fobianya beda-beda. Ada yang masuk akal, ada yang enggak. Ya, betul. Aku mulai mau lembar baru-baru ya. Iya. Imajinasi apa realita? Oke, ini realita ya objek ya. Karena ada orang yang fobianya itu imajinatif gitu loh. Oke, tangannya jangan gini tadi. Indoor, outdoor, indoor, outdoor. Oh, ini berhubungan sesuatu dengan yang indoor ya. Kejadian ya, betul ya? Betul, betul. Cathy cuma bilang iya atau enggak? Oh, iya. Iya, oke. Ehm, lihat saya. Besar, kecil, besar. Oh, kecil. Karena kamu ketip waktu di kecil. Ini berhubungan dengan sesuatu yang kecil? Iya. Oke, sekarang fokuskan. Fobia itu adalah ketakutan yang tidak wajar. Serah nggak ya? Iya. Oke, masalahnya apa? Hmm, bentar ya. Enggak belum, belum. Gak out. Akhirnya menunggu. Ehm, ini sih menurut saya sih common ya. Hmm, sebutin hewannya aja dulu ya. Tapi jangan penyebabnya apa atau yang lain-lainnya. Hewannya apa? Kecoa. Yeay! Kok bisa tahu ya? Jangan fokusin ya kejadiannya. Fokus, fokus. Oke, Cathy. Saya kan minta Cathy pura-pura ya. Iya. Kita ngomong mereka sesuatu ya. Iya. Iya. Sejauh ini benar-benar fobia kecoa. Betul. Boleh ceritain nggak ke kita? Apa yang terjadi dengan kecoanya sama kamu? Sama kali. Ini cerita nih. Hmm. Jadi sih kecoa itu tiba-tiba bisa terbang dan masuk ke dalam rambut saya. Hah, kok bisa tahu? Hahaha, asik. Kok bisa tahu? Fobia kecoa. Sama cicak. Nasi kotak. Fobia ular ya. Karena menurut saya aromanya cukup aneh ya Jadi nanti mungkin berpengaruh kerasa Karena saya sih membayangkan aja Nasi panas, lauk panas dengan sambal Tiba-tiba pakai sayur, serba panas Terus ditutupin plastik Terus diatasnya ditaruh kalau nggak pisang Salak dengan aromanya sendiri Kecohnya tuh yang ngejar sih gitu Kayak mama Terus kecohnya juga kayak gitu kan Terus aku tutup pintunya Pokoknya aku bisa sampe takut banget Sampe arus kayak sampe mati banget Terus dikasih liat ini udah mati baru aku bisa berani Nggak tau kenapa kalau ngeliat cicak tuh Misalnya dalam suatu ruangan aja tuh Saya susah makan, susah tenang Susah ngapa-ngapain, susah tidur Susah nonton kalau di dalam suatu ruangan tuh ada cicaknya Kalau ada yang lempar, aku musuhan selamanya sih Apa ya, seringnya sih enak ya Aku tuh bukan yang wah gitu teriak-teriak Nggak, cuma kayak aku ngejauh aja Karena kayak merinding gitu Selamat pagi, moms Hanya pagi-pagi udah kedatangan tamu nih The one and only Romy Raphael loh di rumahnya Andit nih Jadi tadi moms, Katie tuh udah sempet di ini ya Di tebak, tebak dong itu ya Romy ya Dilihat Dilihat Diterawang Diterawang fobia, Katie ini apa Dan bener banget ternyata fobia aku kecoa Emang bener sih gitu Terus kira-kira ada lagi gak sih eksperimen yang bisa dilakukan? Sebetulnya alam bawah sadar itu berkomunikasi dengan gambar sama desain Begitu Saya kasih contoh ya, ini pakai kertas yang tadi Endita ya Oke Oke Godlock Artinya masih hidup Ini fobia juga? Enggak Ini cuma untuk tes sederhana ya Tes kepribadian mungkin? Kurang lebih seperti itu Oke, kalau ngamar kerja Ini pegang Sekarang cepet ya Oke Kakinya jadi silang Kalau saya gak apa-apa Gak apa-apa Gambarin kucing cepet Aduh kucing gambarnya gimana? Help Udah 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 Jadi ini namanya drawing analysis Ingat ya kan yang dikasih gambar adalah kucing Dari gambarnya ini sama sekali jauh menyimpang dari kucing Jadi di sini penggambar Dita Ini memiliki kemampuan untuk improvisasi yang besar Nah yang berikutnya di sini Ini kan tidak menyerupai kucing sama sekali Berarti si penggambar orangnya tidak detail oriented Berarti bisa dipastikan kamarnya kemungkinan besar sering berantakan daripada rapi Begitu Kalau gak ada yang beresin ya Secara natural begitu Kemudian ini kan tidak menyerupai kucing juga Tidak sama sekali Ya berarti orang ini imajinasinya tinggi Artistik juga Bagi dia kucing Alam bawah sadar itu adalah penuh dengan simbolisme atau gambar Jadi untuk menganalisa orang Ini bukan dukun ya Oh bukan ya? Bisa dipelajari Baru mau nanya Oh iya Untuk menganalisa orang tersebut bisa dari gambarnya Bisa dari gambarnya Tapi banyak bisa dari tulisan gitu-gitu Kurang lebih sama sih Oh gitu ya? Penekanan saat di kertas Kemiringan burung Pemilihan warna Nah anak kecil Mungkin para mams yang punya ini kan Mungkin ada anaknya yang punya fobia Atau mamsnya sendiri fobia Nanti saat saya proses penganalisa Pemilihan warna juga akan mempengaruhi penilaian saya Hmm Terhadap subjeknya Jadi sebenarnya ini semuanya ilmu pengetahuan ya Science ya Romy ya Soalnya kok Gak tau ya Kadang itu kalo ngomongin hipnoterapi Terus kayak tadi ngobrol Kok berasanya kayak mistis Atau mafis gitu Padahal sama sekali tidak ya Setelah dijelaskan Mams Oh Berarti bisa menyembuhkan fobia Nah Bisa-bisa Jadi fobia Jadi gini Apapun masalahnya itu hanyalah simptom Atau gejala dari masalah Bukan itu masalah Mau itu ngerokok, depresi, canduan narkoba Fobia Lalu overweight Itu hanyalah simptom dari masalah Kalo fobia tagihan Tagihan bulanan Oh iya Itu bukan fobia Itu wajib Fobia Pastinya mams udah sering denger istilah ini Ya Fobia adalah ketakutan berlebihan Atau bisa dibilang gak wajar alias irasional Objek atau situasi yang ditakuti Bisa macem-macem mams Tapi yang pasti reaksinya mulai dari takut Panik Cemas Histeris Bahkan bisa sampai depresi Kalo penyebabnya Bisa dari banyak faktor Bisa karena pernah punya pengalaman buruk yang sebabkan traumatis Bisa juga karena perubahan fungsi otak Atau Karena faktor lingkungan dan juga genetik Yep Jika salah satu anggota keluarga punya riwayat anxiety disorder Ada kemungkinan kita juga punya fobia mams Nah Rom Aku tuh juga sebenernya penasaran ya Sebatas apa sih sebenernya bisa dipanggil fobia rasa ketakutan itu sebuah Jadi sebatas apa sih bisa dibilang sebuah fobia itu adalah sebuah fobia dan bukan hanya rasa ketakutan aja Iya Karena kalo engga kita fobia semua dong Ya engga sih Dikit-dikit ketakutan itu adalah sebuah fobia kita panggilnya Iya kayak insomnia Aduh gue insomnia nih Lu tidur jam berapa? Jam 1 malam bangun jam 11 siang Ya sama aja kan gitu kan Lebay Insomnia lebay Minta perhatian Atau minta perhatian Oke Jadi fobia itu ketakutan yang tidak masuk akal Misalnya kita naik pesawat Pesawat itu turbulens terus menukik gitu Takut dong? Takut Iya dong Agak-agak sempet kayak ga berasa jantungnya ya Iya menukik gitu kan Semua satu penumpang pasti takut semua Itu bukan fobia gitu Fobia bahkan memikirkan saja sudah membuat ada perasaan tidak nyaman Begitu ada objek yang membuat ketakutan baru meningkat Kayak banyak teman-teman kita yang takut pisang, takut serabi, takut rambutan Takut yang ga masuk akal Itu takut bukan fobia? Itu fobia Itu fobia? Karena tidak umum Oh ya ga masuk akal Ga masuk akal Oke Tapi fobia itu sendiri bisa sembuh? Kalau orang itu bersedia mengikuti proses penetralisirannya bisa Jadi dibanjiri dengan sumber ketakutannya Sampai akhirnya netral Netral sendiri bisa seperti itu Oh tapi menyakitkan ya prosesnya Jadi dibawahnya sedikit demi sedikit sumber ketakutannya Baru tiap ketakutannya naik dinetralisir Dideketin lagi Naik lagi dong dinetralisir Sampai akhirnya bisa hand to hand atau face to face dengan sumber ketakutan Engga deh Engga 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 mau engga Pertama aku ambilin ke coy Eh kembali kau Kesini Sebetulnya itu cuma masalah persepsi saja Jadi tiap orang proses terapinya berbeda-beda Tapi untuk jangka waktu berapa lama sih kira-kira ya? Nah pertanyaan bagus Nah ini kan ada Bayangin ini fobia Yes? Boleh ga? Pegang aja tangan kanan Pegang aja gitu Tapi gini Oke Enteng dong? Enteng? Iya Kalau sebulan Gini sebulan Oke Kalau setahun Nah maksudnya gini Fobia itu adalah sumber manifestasi Mungkin lama gak apa-apa Kalau menahun posisi begini terus Akhirnya fobia tersebut bisa berakibat menciptakan manifestasi yang lebih besar Bunganya berbuah Iya Menjadi sesuatu yang lain Mungkin dulu fobianya takut naik pesawat terbang Akhirnya berbuah jadi sosial fobia Akhirnya berbuah lagi menjadi fobia yang lain Berbunga Aduh 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 Aduh